Intro Diduga mengalami gangguan jiwa, seorang pria beridisial SR berusia 48 tahun menikam JM berusia 53 tahun yang merupakan sekuriti di salah satu perusahaan swasta di Tarakan. Kejadian penikaman tersebut terjadi tidak jauh dari pelabuhan Malundung Tarakan pada 29 September 2021 lalu. Pada saat itu korban JM sedang duduk menunggu pergantian shift dengan piket jaga malam. Kemudian ada yang melempar batu dan saat ditegur pelaku pun langsung mengamuk dan mencoba menikam korban menggunakan pisau dapur yang dibawa pelaku. Korban berusaha menghindari pelaku dengan menahan tikaman pelaku menggunakan kedua tangan. Akibatnya korban mengalami luka sabetan pisau di kedua tangannya. Usai mendapatkan laporan kejadian penikaman tersebut, polisi kemudian mendatangi TKP dan berhasil mengamankan pelaku di kediamannya. Di pertempat di pelabuhan Malundung Tarakan, jadi si korban ini adalah seorang security, security salah satu perusahaan yang ada kegiatannya di pelabuhan Malundung. Kemudian saat si korban ini sedang duduk-duduk untuk menunggu pergantian shift dengan piket jaga malam, jadi di posnya ini si korban ini mendengar ada orang yang melempar-lempar batu. Si korban ini berpikiran, ah paling anak kecil. Pas dicek, ternyata si tersangka ini yang melempar-lempar batu, kemudian ditegurlah oleh si korban. Kemudian disitu si tersangka juga tiba-tiba langsung menyerang korban dengan menggunakan sebuah pisau dapur. Si korban sendiri mengalami luka di bagian tangan kiri. Setelah kejadian tersebut, si tersangka ini lari dan si korban meminta pertolongan rekan-rekannya untuk kemudian dibawa ke RSUD. Setelah diamankan oleh rekan-rekannya, kemudian salah satu rekannya melapor ke piket penjagaan kursusnya KSKP. Kemudian kita datang di TKP dan kita berhasil amankan pelakunya ini berinisial J, umur 53 tahun. Dan setelah kami periksa, kami minta keterangan semalam, dari pihak keluarga sendiri menyatakan bahwa si J ini ada gangguan kejiwaan. Dugaan gangguan kejiwaan. Dengan semalam dengan membawa, terakhir hari pihak keluarga kekuatan membawa surat pemeriksaan berkala, kontrol berkala. Itu sepertinya pisau ini memang dia bawa. Nah kita kan juga kesulitan untuk melakukan pemeriksaan pada pelaku. Pelaku diduga memiliki gangguan kejiwaan dan polisi pun juga sulit melakukan komunikasi dengan pelaku. Dari pihak keluarga juga telah menunjukkan surat keterangan pemeriksaan hasil cek-up pelaku di RSUD Tarakan. Namun polisi akan melakukan pemeriksaan dengan dokter ahli kejiwaan. Jika ternyata benar bahwa pelaku memiliki gangguan kejiwaan, maka penyidikan pun akan dihentikan. Namun jika tidak, kasus tersebut akan dilanjutkan. Siti Ardiani, TVKU Terima kasih sudah menonton!